Iblis Sungai Telaga Jilid 24 Beberapa puluh orang berseragam itu kaget dan cerih hati, lantas mereka berseru-seru saling mengisyaratkan Mereka juga lantas memutar tubuh dan lari menyelamatkan diri Sebaliknya It Hiong bertiga lantas berkumpul Ho Ai Giok tidak berlari terus karena musuh telah tumpas dan kabur Ketika itu Seng Maghrib pun mulai tiba It Hiong menyuruh Ho Hui duduk di tanah Ia menotoknya membuat orang tak dapat bergerak Kemudian baru ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya Baru sekarang ia menghela nafas lega Kakak Wee, bagaimana dengan taman tanyanya? Ia lantas duduk untuk beristirahat Sunyi di sekitar mereka, cuma ocahan Seng burung yang terdengar Guruku tak kurang suatu apa, Ho Ai Giok menjawab Takut nona tan datang di saat yang tepat hingga aku bebas dari ancaman si bajingan yang telengas sekali Dia mendesak hebat kepada Kurit Hiong berpaling kepada Tan Hong Wajahnya menunjukkan dia sangat bersyukur, hendak ia mengucapkan sesuatu tetapi Dia batal Inilah sebab dia bersangsi, tak berani dia sembarang bicara Dia takut dengan mengaturkan terima kasih Si nona nanti tersinggung dan ia bakal bersesah hati Hal itu pernah terjadi beberapa kali Maka itu, cuma sinar matanya yang menunjukkan terang bahwa dia bersyukur sekali Selagi si pemuda mengawasinya, Tan Hong juga lagi memandangi si anak muda itu Dengan begitu sinar mati mereka seperti bentrok satu dengan lain Maka juga kontaklah hati mereka Keduanya sama-sama berdiam Tan Hong merasa hatinya sedap sekali, terpaksa, ia bersenyum Sungguh ia cantik manis Sementara itu Kieng telah menyaksikan apa yang terjadi Saking tidak berdaya, ia berdiam saja Tenaganya telah hilang dan belum mau pulih kembali Melihat It Hiong menjadi demikian gagah, ia kagum sekali, hatinya lega Benar hebat keponakan itu Inilah yang dibilang gelombang sungai Tiangkeng Yang di belakang mendorong ngombak yang di depan Kata ia menghela nafas saking kagumnya itu Kau telah memiliki ilmu silatmu ini, anak Hiong Di belakang hari apa yang diimpi-impikan Kelah kau pastilah akan memegang pimpinan rimba persilatan Dengan begitu maka saudaraku siup Atau akan memperoleh turunannya yang sejati saking lega Hatinya jago tua itu meneteskan air mati kegirangan Di dalam hati It Hiong puas karena paman itu memujinya Tetapi yang menggerakkan hatinya ialah disebut nama saudaraku siup Pek itu Selama beberapa tahun belum pernah ia mendengar lain orang menyebut nama ayahnya Hanya kali ini oleh Kieng saking kagumnya Justru ia mendengar nama ayahnya itu Terbangunlah semangatnya Ia menjadi ingat punahnya keluarganya Peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyakitkan itu Ia telah berhasil menuntut balas tetapi Ia toh ingat halnya ia telah berpisah dari ayah bundanya itu Ia sadar tetapi ia lantas seperti membayangi peristiwa terjadi Ia menjadi bersedih, air matanya meleleh tanpa merasa Berempat mereka berduduk di rumput Semuanya berdiam saja Mereka berpikir masing-masing Selama berdiam, mereka mengingat sesuatu Angin maghrib pun bersilir halus meniup pergi hawa panas Sengs yang mendatangkan hawa nyaman Tanhang melihat tibanya Sengs sore lantas ia mengeluarkan rangsumnya dan membagi-bagikannya Malam ini kita harus dapat turun dari ayah laosan ini kata ia sembari tertawa Mungkin akan terjadi pula pertempuran dasyat Maka itu perlu kita makan dengan cukup mendengar suaranya si Nona Parasnya Hit Hiong berubah Selagi beristirahat buat sedetik ia seperti melupakan diri masih berada di tempat berbahaya itu Maka ia lantas berkata memesannya Aku percaya kuye tiok giampolihai sekali Seandianya aku mesti bertempur dengannya asal kita bergeberak Aku minta kakak bersama suheng lantas melindungi paman menyingkir dari sini supaya lekas-lekas kalian dapat turun gunung Tentang bagaimana akan aku meloloskan diri Jangan kalian pikirkan aku mengerti adik Sahutan Hang mengangguk Suaranya perlahan dan air matanya tergenang Hit Hiong makan dengan cepat Lantas ia bangun berdiri Sudah tiba saatnya berkata dia Mari kita turun gunung dia terus menotok Hang Hui buat membuat orang supaya dapat bergerak Terus dia menuntunya pergi berjalan Ho Ai Giok merapikan gendongan dan turut berangkat diiringi oleh Tan Hong Lari belum lama sampai sudah mereka di depan sarangnya Losat Bun Di sana tampak bayangan dari banyak orang bergerak-gerak dan terlihat juga kilawannya pelbagai macam senjata Hit Hiong membawa sikapnya seorang laki-laki sejati Dia tidak lantas maju untuk menyerang hanya dia berdiri di muka pintu gebang Untuk memperdengarkan suaranya yang nyaring kau cu dari Losat Bun Mari kita membuat pertemanan Sukalah kau memperlihatkan diri tunggu berseru seorang Losat Bun yang menjaga pintu Kenapa kita tidak mau menyerbu dan pergi selagi si nenek tua belum muncul Tanya Tan Hong berbisik pada si anak muda Kau lihat itu di kiri dan kanan Kakak, berkata Hit Hiong sambil tangannya menunjuk Aku percaya di sana telah tersembunyikan banyak orang untuk memegat dan merintangi kita Lihat saja, mereka begini tenang Mestinya mereka sudah mengatur perangkap Tak nanti ku yetiok giampo demikian Baik budi membiarkan kita meninggalkan gunung dengan dia tak mengambil suatu tindakan Maka itu baik kita menemukan dulu baru kita bertindak Selagi mereka bicara, di ambang pintu gerbang sudah bermunculan orang-orang Losat Bun Pria dan wanita semua Berseragam, senjatanya golok dan pedang dan sebelah tangannya pada memegang ngobor terang-terang Jumlah mereka itu 5 atau 60 orang Langsung mereka memasuki lapangan di mana mereka terus memecah diri di dua barisan kiri dan kanan Obornya di angka tinggi hingga seluruh lapangan menjadi terang sekali Menyusul pasukan pertama itu muncul lagi sebarisan kecil dari 12 orang nona-nona Rambutnya yang terbuka memakai ikat rambut berkembang Semua mereka mengenakan jubah panjang dengan kaki telanjang juga Sebagai senjata pedang panjang ditancap di punggung mereka Empat orang yang paling belakang membawa lentera yang biasa dipakai di dalam istana raja-raja Mereka lah yang mengiringi seorang wanita tua Itulah si nenek Wietiok Giampo, ketua dari Losat Bun Cis Tan Hang meludah Segala Losat Bun saja memakai aturan bau semacam ini nona tan sebal dan jumawa sekali Si nenek tua berjalan terus terhampau menghiraukan rombongan ithiong Setibanya di tengah lapangan Lantas ia menjatuhkan diri untuk berduduk di atas kursi Yang terus ada yang menyediakannya Lantas empat pengiringnya mendampingi di kiri dan kanan Dan dua belas nona-nona lainnya itu berkumpul di tengah lapangan itu Tapi hanya sekejap Lantas mereka memecah keempat penjuru Mengatur diri tanpa bersuara Selesai itu dengan satu bentakan muncullah seorang anggota Losat Bun Peria Dia bertindak maju untuk memberi hormat kepada ketua atau raja agamanya Habis itu dia Kembali untuk menghampiri Yietiok Sambil menuding dia kata bengis pada si anak muda Kau cu mengundang Yietiok melirik Tan Hang dan Hoai Giok Lantas ia serahkan Hang Hwi pada nona tan Ia sendiri bertindak maju Mengikuti orang Losat Bun itu Diterangnya obor tampak wajahnya Kuiyietiok Giampo Tidak memberi kesan lain kecuali dingin Lantas dengan dingin juga dia berkata keren Eh, bocah silik Inilah kau sendiri yang lancang memasuki Aye Lao San Maka inilah saatnya kau menerima hukuman mati Nah, ada apakah pesanmu yang terakhir Red Hiong tidak juri sama sekali Ia dapat mengerti sikap atau adat luar biasa dari raja agama Losat Bun ini Di dalam hati ia merasa lucu dan tertawa karenanya Dengan suara nyaring dia menjawan Aku yang muda, aku biasa melakukan sesuatu dengan tidak meremlet-remlet lain orang Demikian juga kali ini, akulah yang bertanggung jawab sendiri Katanya kau lihai, kau cu, aku bersedia akan belajar kenal dengan kepandayanmu itu Tetapi lebih dahulu hendak aku menanya tegas-tegas kepadamu Bagaimana dengan sahabatku ini? Apakah mereka itu memikir akan turun dari gunung ini dengan masih hidup balik? Tanya si nenek Tapi Red Hiong membentak Kau cu, kau lah seorang tua dan bekenamaan Kenapa sekarang sepak terjangmu ini tak membedakan hitam dari putih dan putih dari hitam? Apakah kau tidak takut dunia rimba perselatan nanti mentertawakanmu? Ingat kau cu, jiwanya lutong cu masih berada di tanganku Kau cu itu berdiam Dia berpikir keras Lantas parasnya nampak berubah Ia tak sebengis semula Kau mau berbuat apakah atas dirinya tanyanya Kau menghendaki apakah hitiong menjawab cepat dan tegas Kau membiarkan kawan-kawanku turun gunung dengan selamat Lantas aku juga membebaskan tongcumu ini ku ya tiok giampo Si nenek tertawa Jika aku menolak tanyanya Hitiong menjawab nyaring Segera akan aku bunuh luhang hui nenek itu menatap tajam si anak muda Lantas ia menjadi sabar Bocah kau bersemangat laki-laki katanya perlahan Baiklah, aku terima baik keinginanmu itu Lalu terus ia menggapaikan tangannya Memanggil salah seorang anggotnya kepada siapa Ia bicara bisik-bisik atas mana Anggota itu segera berlalu pergi dengan berlari-lari Menyusul itu orang-orang lohsat bun lantas memisahkan diri ke pinggiran Buat membuka jalan Itiong segera berseru Kakak Wiee Kakak Tan Hong Lekas kalian turun gunung Jagalah baik-baik paman bengga sahut nonatan Yang lantas saja membuka langkahnya turun dari gunung Mendampingi Hawaii Giok yang menggendong gurunya Sebagai seorang yang berpengalaman Tak mau ia melepaskan Hang Hwi Tangan siapa ia terus cekal raterat hingga mereka bisa berjalan bersama-sama Ia pula tidak mau berlari-lari Sebaliknya ia berjalan dengan perlahan-lahan Setiba di tangan lapangan Tan Hong berpaling kepada Itiong untuk berkata dengan suara sedih Adik Hiong, kau berhati-hatilah Kami berangkat lebih dahulu Itiong menghampiri akan menggantikan mencekal tangannya Hang Hwi Paman beng, pergilah turun gunung kata ia padat pamannya Jangan takut apa-apa Tak usah menghawatirkan anak Hiong bengki yang seorang laki-laki sejati Ia insyaf akan gawatnya keadaan itu Maka itu di saat seperti itu Tak sudi ia menggempur semangatnya keponakan itu Maka ia jawab dengan gagah Ia kepada Hawaii Giok Ia kata, lekas berangkat baru saja jauh setombak lebih Tan Hong sudah berpaling pula Adik Hiong katanya Sampai kapan saja akan aku menantikan Bu, aku tahu kakak sahut si anak muda singkat Kakak pergilah berkata Begitu anak muda ini diam-diam mengawasi kepergiannya Tiga orang itu sampai mereka turun gunung dan lenyap di antara gelapnya sang malam Ia tahu bahwa kata-katanya Tan Hong itu mengandung makna terlebih dalam Hingga tanpa terasa ia berpikir keras Ia sadar ketika ia merasa Hang Hui lepas dari cekalannya dan waktu ia melihat Kesekitarnya ia mendapati ia sudah dikurung di empat penjuru oleh orang-orang yang berseragam rambut panjang Riap-riapan ke punggung dan bahunya serta dahinya dilibat dengan semacam sabuk Itulah serombongan dari dua belas orang nona-nona yang semua tangannya memegang pedang Kera berdirinya mereka itu menandakan bahwa mereka telah mengatur diri dalam tiu, barisan rahasia, suci yang tiu rangkap hat kuat tiu Ia insyaf akan ancaman itu maka ia mengumpulkan semangatnya supaya pikirannya menjadi tetap dan mantap Sekian lama anak muda itu berdiri tegak tetapi tenang, ia melihat lawan belum bergerak sama sekali Ia heran hingga ia menerka-nerka Entah mereka hendak menunggu apa pikirnya Lebih baik aku mendahului mereka Aku harus mendahului keluar dari kurungan tiu ini Begitu ia berpikir begitu Iteong menghunus kenghang kiam Hingga terdengar suara menyeresetnya yang nyarin serta tampak sinarnya berkeredepan Begitu juga ia lantas menyerang seorang nona yang berada di depannya sekali Hebat nona itu, luar biasa cepatnya dia berkelip Dia berlompat ke samping, pedangnya diputar melengkung Selekasnya Iteong menarik pulang pedangnya Tempat kosong nona itu sudah diisi seorang kawannya Sedangkan dia sendiri menggeser mengganti tempat kawan itu dan masih mereka berdiam terus Hingga tiu pun tetap diam tak bergerak Menyaksikan sikap orang itu, Iteong tak mau banyak pikir lagi Sudah pasti keputusannya Keluar dahulu dari dalam kurungan tiu itu Kali ini si anak muda tidak menyerang seperti tadi Ia menjejak tanah sambil berseru terus tubuhnya loncat mencelat Inilah sebab ia menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega Ia berlompat tinggi dua tombak, pedangnya di depan dadanya Ia berlompat ke arah pat kuat iu Barisan segi delapan Setelah tubuhnya turun, baru ia menikam nona di depannya Asal si nona berkelip pikirnya mau ia menerobos keluar Aneh si nona Dia tidak mengikuti kawannya tadi Dia bukannya lompat ke samping hanya mundur empat tindak Menyusul mana kawannya lantas menggantikan lewongannya itu untuk dia sebaliknya terus mengisi lewangan si kawan Habis itu lagi-lagi mereka berdiam Ithiong mendongkol Jadinya ia cuma hendak dikurung bukan buat diserang dan dirobohkan atau ditawan Hampir ia menuruti hawa amarahnya dan menerjang pula Baiknya ia ingat tantangan tak boleh keras hati dan sembrono atau ia bakal kena dikalahkan lawan Maka itu ia menenangkan diri berdiri dan sambil tangannya memegangi gagang pedang mustikanya Matanya melihat dan melirik ke segala arah Menyusul itu maka dari luar tiul terdengar suara bangsi nadanya Mendesak keras, saya umpama teriakan seekor kuda tengah kabur berlari-lari Suaranya tajam membuat telinga orang ketulian seperti berbunyi mengacau Mendengar itaulah Ithiong bahwa itu ada suara bangsi lagi Chie Chiu Toan Hua menyesatkan yang asli, memutuskan nyawa Pasti itulah lagunya Kuya Tio Giampo yang hendak mengasih pertunjukan apa Ia lantas merasakan hatinya goncang dan darahnya bergolak Lekas-lekas ia menenangkan diri dengan Hian Bun Sian Tian Hie Kang Mulutnya berkelemik mengucapkan sesuatu hingga lekas juga ia memperoleh ketenangannya kembali Suara bangsi sementara itu telah menyebabkan Tio bergerak-gerak Empat nona-nona dari Siu Sian Tio lantas berjalan pesat mengitari si anak muda Rambut mereka teriap-riap Seng angin dan pedang mereka berkeredepan, menyilaukan mata Segera mereka itu ditelan oleh delapan nona-nona dari Pak Kua Tio yang merupakan kurungan luar Hanya itu mereka itu berjalan berputaran dengan perlahan-lahan dan mutarnya pun dari arah yang berlawanan Maka itu, itulah gabungan Tio yang aneh Selagi It Hiong tetap berdiam, hatinya tenang dan terbuka dan matanya berwaspada Nona-nona dari Su Sian Tio berputaran makin cepat-makin cepar sampai tubuh mereka tampak mirip bayangan saja Membuat Matthew kabur melihatnya Adalah di saat itu sekonyong-konyong keempat nona berseru dengan berbareng dan berbareng juga pedang mereka berkelebat menyerang orang yang dikurungnya It Hiong sudah siap sedia, ia tidak menjadi bingung Dengan tak kurang cepatnya ia memutar pedangnya sambil tubuhnya ikut berputar juga Membela diri dari pelbagai tikaman itu Oleh karena keempat nona berputaran terus, tikamannya juga datang bertubi-tubi tak hentinya Hebatnya ialah pedang mereka itu sukar dapat di atas pedang mustika kalau tidak pastilah semua sudah kena dikutungkan Pertempuran berlangsung terus Tetap si anak muda dikurung, saban-saban ia ditikam, selalu ia menangkis menghindar diri dari bahaya Belum berapa kali ia mencoba membalas menyerang, senantiasa ia gagal Nona-nona itu sangat lincah Maka berlarut-larut pertempuran itu, tampak saja orang berputaran dan sinar-sinar pedang berkelebatan Rupanya si anak muda mau dibikin letih Tapi percobaan lawan gagal Si anak muda, berkat darah belut emas menjadi luar biasa Lewat setian lama maka terlihatlah suatu perubahan Gerak-geriknya nona-nona itu mulai menjadi kendor Teranglah bahwa mereka kalah kekuatan Hal ini dapat di hati si anak muda Ia lantas menggunakan kesempatan Maka lewat pula beberapa waktu, keadaan lantas menjadi berbalik Dari pihak penyerang nona-nona itu menjadi pihak yang diserang Hingga mereka harus memeladiri saja Selain kalah giat, nona itu juga kalah lihai dalam ilmu pedang Kalau tadi mereka menang di atas angin Itulah sebab mereka mengandalkan kedudukan tiun serta tenaga kurungan Mereka dapat bekerja sama dengan sempurna Aduh mendadak keempat nona-nona itu menjerit dengan berbareng Itulah sebab Whit Hiong menyerang dengan tiba-tiba Membabat kutung ujung pedang mereka itu di saat mereka repot mengurung diri Dengan terpaksa mereka melompat mundur empat tindak Kalaupun tidak, mereka bisa menjadi korban ujunnya Kenghang Kiam Selekasnya keempat nona itu mundur Maka delapan nona Diana Rapat Kuatiu lantas menggantikan tempatnya Terus saja mereka itu maju mengurung sambil menyerang Penyerangan teratur sama-sama seperti Suciang Tiu tadi Bahkan mereka berdelapan orang Menyusul pengepungan Pak Kua Tiu itu suara bangsi terdengar pula Kembali Kuyet Tio Giam Po memperdengarkan lagunya yang menggoncangkan hari itu Bahkan kali ini nadanya berlainan dari tinggi dan keras menjadi halus dan sedih Bagaikan kera-kera sesamputan di dalam lembah It Hiong telah mengerahkan tenaga dalamnya Ia dapat berlatih Hian Bun Sian Tian Hie Keng dengan sempurna Ia tidak menghiraukan lagu yang hebat itu Ia hanya melayani dengan seksama kedelapan lawannya Mereka itu tenaga-tenaga baru Mereka terlebih hebat dari Suciang Tiu tadi Kembali tak ada pedang yang bentrok satu sama lain Saking pandainya si Nona menggunakan masing-masing genggamannya Kembali yang tampak hanya bayang-bayangan yang berkelebatan dan sinar-sinar pedang yang berkera depan It Hiong dapat bertahan walaupun ia dikepung hebat Pedangnya lihai dan tenaganya cukup Ia melayani dengan tak kalah gesitnya Di samping itu suara bangsi masih tetap mengalun Rupanya Kuyet Tio Giam Po penasaran Dan mencoba terus lagunya itu guna meruntuhkan semangat orang Belum terlalu lama atau seruan nyaring Merdu terdengar riuh Lantas keempat Nona dari Suciang Tiu yang tadi beristirahat maju pula Guna membantui kawan-kawannya dari Pakat Kua Tiu Dengan demikian It Hiong menjadi dekepung selusi Nona-nona itu Pertempuran dasyat itu membuat heran dan kagum orang-orang losat bun yang berkumpul di luar Tiu Bahkan Kuyet Tio Giam Po sendiri tidak menjadi kecuali hingga wajah berkeriputannya menjadi semakin menjadi-jadi Di satu pihak dia ingin menjatuhkan si anak muda Di lain pihak dia menyayangi kepandayan orang yang luar biasa itu Tetapi di sebelah itu, dia pula sangat penasaran Sebab dia tidak dapat segera merobohkan lawan itu Dan Seng penasaran membuat hatinya panas Hingga dia memikir buat menggunakan lain macam ilmu kepandayannya Yaitu Siulohid Hiakeng atau Kekuatan Dajangan Asmara Itulah suatu lagu lain daripada B.G.Ciu Toan Hua yang lihai tadi Ketika itu Seng Putri Malam sudah bergeser ke tengah-tengah langit Cahaya putih peraknya memenuhi jagad hingga segala apa di medan pertempuran Dan sekitarnya itu tampak terang sekali Sudah begitu dari segala penjuru ada sinarnya banyak obor Lagi-lagi Yait Hiong menghadapi kesukaran yang membuatnya pening dan penasaran Buat melindungi keselamatan dirinya Ia telah keluarkan kepandayan ajaran gurunya dan juga yang dari kitab pusaka Buat sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali memeladiri dengan waspada Sinyonya tua agak bingung ketika dia memperoleh kenyataan penghubungan kali ini Jika tidak lantas memberikan hasil Bahkan ia khawatir ke-12 muridnya itu nanti keburu kehabisan tenaga Seperti 4 muridnya yang pertama Kalau mereka itu gagal, itu semuanya sia-sia Berarti kedua tiunya itu tak dapat ditambah lagi Bahkan akan musnah karenanya hingga namanya bakal turut runtuh Dengan tiba-tiba saja suara bangsi dihentikan Diakhirkan dengan dua tekukan suara seperti suaranya burung bajingan Menyusul itu ke-12 nona-nona juga sudah lantas berhenti bersilat secara berbareng Semua lantas berdiri diam dalam kedudukannya masing-masing Tak bergerak, tak bersuara Ithiong heran hingga ia pun berdiri diambahkan tercengang Tak tahu ia lawan mau menggunakan care apa lagi Sebenarnya ada niatnya akan menerobos Tetapi ia ragu-ragu karena khawatir musuh nanti mempunyai perangkap lainnya Ia pula ingat walaupun ia tangguh, ia merasa letih juga Ia sudah berkelahi terlalu lama dan telah menggunakan banyak sekali tenaga Ia pula segera ingat pepatah yang berupa pantangan kaum merimba persilatan Musuh tidak bergerak, kita tidak bergerak Kalau musuh mau bergerak, kita harus mendahului Maka tidak ayau lagi ia menjatuhkan diri untuk duduk bersila Guna meluruskan jalan nafasnya buat beristirahat sambil mengumpulkan tenaganya Ia berwaspada supaya ia tidak sampai di bokong lawan Begitulah, karena kedua belah pihak berdiam Sunyilah medan pertempuran itu, kecuali siurannya seng angin malam Sinar rembulan membuat semua pedang kadang-kadang berkilauan Lewat waktu sesantapan lamanya, tiba-tiba suara bangsi terdengar pula Kali ini suara itu tinggi dan tajam Tajam seumpama kata dapat menjeblos mega dan memecah batu Suara itu bagaikan mengaluh naik ke langit Siapa mendengar lagu itu, telinganya terasa nyeri Sebagai susulan dari suara bangsi, pihak Losatbun tidak menggerakkan timnya seperti semula tadi Orang-orang Losatbun itu benar pada bergerak hanya bukan buat maju Menyerang tetapi justru buat berbaris kembali ke sarang mereka Bahkan Chie Chiu Kuan In Lo Hang Hwi turut mundur bersama Hingga di dalam waktu yang pendek semua mereka tak nampak lagi bayangannya Kecuali kedua belas nona-nona dari Su Chiang Tiu dan Pat Kuat Tiu Serta pemimpinnya si nenek keriputan yang lihai itu Tapi kedua belas nona itu pun tidak berdiri seperti patung Hanya mereka telah melepaskan ikat rambut di dahi Mereka akan memakai pengikat itu buat membungkus kepala mereka Berikut telinganya masing-masing rupanya guna mencegah gangguan lagu aneh itu Sebab mereka menutup juga muka mereka Sekarang mereka nampak mirip bangsa iblis Selagi kawanan Losatbun membuat gerak-gerik yang aneh itu It Hiong juga sudah selesai beristirahat Hingga pulihlah kesegarannya Ia mendapat lihat gerak-gerik orang Ia heran Ia menerka mungkin bakal terjadi lagi sesuatu Maka ia bersiap sedia Hanya ia tidak bangun berdiri Ia tetap duduk bersilah Diam-diam saja ia memasang metu dan telinganya Lagu Si Ulo I Kye Keng dari Kuye Tio Giam Po jahat sekali Itu bukan lagu belaka Hanya racunnya dia telah sebar dengan jalan lagunya itu Siapa mendengar lagu itu Sendirinya ia telah kemasukan racun tanpa ia merasa Riangnya orang bisa menjadi kalap Hebatnya mati dalam waktu beberapa jam kemudian Tanpa ada obatnya Mulanya lagu itu tak keras tak lemah Lembut bagaikan nyanyian burung Mirip seumpama air mengalir atau mega melayan layang lagu itu Beda pula disambutnya oleh kedua belas nona-nona tadi Tiba-tiba mereka bergerak-gerak Menurut lagu Mirip orang lagi menari sambil berlompatan Untuk saling menukar kedudukan Seperti lawan kupu-kupu terbang berpindahan Hanya setelah itu barulah mereka berputaran memutari si anak muda Pedang mereka berkilauan tetapi mereka tidak menyerang si anak muda itu Ip Hiong menggunakan tenaga dari Hian Bun S. Inatina Ah Yek yang guna menentang lagunya si nenek keriput Ia berhasil menyelamatkan diri dari lagu beracun itu Hanya ia tidak tahu tentang bahannya itu sebab ia tak kenalkan ilmu jahat si nenek bajingan Terus ia berdiam, terus memasang mata Si nenek sebaliknya penasaran Tiba-tiba dia telah merubah nada lagunya itu menjadi keras sekali Bagaikan badai, bagaikan gelombang dasyat seperti bergeraknya tentara dari berlaksa jiwa Kali ini Ip Hiong terkejut Hian Bun Sian Tian Hiek yang tangguh tetapi dalam halnya latihan Ia kalah lama daripada si nenek Lama-lama ada juga racun yang menyerang masuk ke antara 36 jalan darahnya Tiba-tiba saja ia merasakan kesehatannya terganggu dan jalan darahnya tak lurus lagi Lalu sebelum ia tahu apa-apa, tubuhnya roboh tak sadarkan diri Kuya Tio Giam Po melihat lawan roboh, ia bersenyum iblis Sementara itu tapi juga kedua belas nona-nona muridnya pada roboh sendirinya Semua pingsan seperti si anak muda Kapan dia melihat murid-muridnya itu, dia terperanjat Ah sesalnya Karena aku hendak menempur bocah ini, aku sampai melupakan semua muridku Mana mereka dapat bertahan dari laguku yang istimewa Lalu ia meninggalkan Ip Hiong, ia bertindak kepada sekalian muridnya Ingin ia membantu mereka Dengan menghampiri Murid itu si nenek mesti datang dekat kepada Ip Hiong yang seperti terkurung para muridnya itu Perlahan-lahan majunya Kuya Tio Giam Po justru ia baru sampai pada murid-muridnya mendadak Ip Hiong berlompat bangun Mukanya merah, matanya menyala, bersiul nyaring, dia lompat menyerang musuh itu Si nenek terkejut, ia tidak tahu bahwa si anak muda sudah terpengaruhkan lagunya Berkat ketangguhannya Hian Bun Sian Tian Hie Keng serta khasiatnya darah belut temas, Ip Hiong tidak lantas roboh terbinasa Toh, dia itu semuanya berada dalam keadaan separuh sadar-separuh kalap Justru ia sedang sadar itu, ia menyerang musuhnya Kuya Tio Giam Po terkejut tetapi ia masih mempunyai kesehatan untuk berkelit Ia menggunakan tipu bayangan setan, tubuhnya melejit babas dari ujung pedang mustika Ia berkelit sambil lekas-lekas menoleh akan melihat lawan itu atau mendadak ia menjadi heran sekali Habis menyerang itu Ip Hiong bukan mengulangi serangannya yang gagal Ia justru berlompat lari ke arah dinding gunung Kurang ajar teriak si nenek saking gusar Maka lupalah ia pada murid-muridnya itu, terus ia lompat untuk lari menyusul anak muda Ip Hiong kabur dengan merasakan tubuhnya panas seperti bara Tetapi jantung dan nadinya belum kemasukan racun, ia tetap sebentar sadar, sebentar kalap Adalah di waktu sadar ia mengerti akan keadaan dirinya itu Maka ingat yang utama ialah selekasnya bisa lari turun dari ayat laosan Sebaliknya di saat kalap dia lari terus ke dinding gunung di luar tahunya Demikian tanpa merasa ia sampai di tepinya jurang, di dalam mana terdengar suara air mengerocok keras Lantas ia ingat untuk mandi guna menghilangi rasa panas hebat itu Tanpa berpikir lagi ia loncat ke dalam jurang itu sebab ia percaya itulah tentu sebuah kali Kuya Tio Giampo dapat lari keras tetapi dia tidak sanggup menyusul si anak muda Segera setelah satu tikungan ia kehilangan si anak muda itu terpaksa ia tidak bisa lari dan mesti berjalan dengan perlahan-lahan guna mencari musuhnya Ia mengikuti tepian puncak, memasuki rimba dan setiap gua besar atau kecil Sia-sia saja ia mencari sampai Fajar tiba, hingga dengan mudah ia bisa melihat segala apa dengan mata di sekitarnya itu Hei, bocah katanya sengit, kau dapat lolos dari tanganku tetapi tidak nanti dari lacunku Apakah kau menyangka kau masih dapat berlalu dengan masih hidup dari gunungku ini? Hektomet terlalu dia tertawa berkah-kakan Setelah itu dia ngeloyor pergi untuk pulang ke sarangnya, markas losat bun Sekarang kita kembali dahulu pada Pek Giyok Peng, habis ia membujuki Gak Hang Kun agar pemuda Siga itu mau mencari Hau Yan, anaknya yang diculiknya itu Hang Kun agak tenang, tetapi dia selalu mencari ketika akan terus mendekati bekas kekasihnya itu Sebaliknya ia mencoba selalu menghindar diri dari pektian Leong dan orangnya Pada suatu hari, waktu tiba di sebuah tempat yang dipanggil Leong Poat di perbatasan kedua provinsi Oulam dan Oupak Mereka bertemu seorang setengah tua yang punggungnya menggendol sepasang pukang, orang mana bukan lain daripada Tengit Beng, saudara angkatnya Hang Kun Dia baru kembali dari daerah perbatasan dan tengah mencari saudara angkatnya ini Dari jauh-jauh, It Beng sudah dapat melihat rombongannya Hang Kun itu Hang Kun berdampingan dengan Giyok Peng, di belakang mereka turut pula seorang muda serta beberapa pengiringnya yang berseragam hitam serta membekal golok Mereka ini ialah Tian Leong dan orang-orangnya itu Adik Hang Kun Adik Hang Kun It Beng lantas memanggil-manggi sambil dia berdiri di tepi jalan Hang Kun segera mengangkat kepalanya Oh, kakak It Beng serunya keras Kakak, kapan kau kembali It Beng menjawab Sepulang dari daerah perbatasan aku menuju langsung ke hengsan di sana Aku menemukan tempat kosong, adikku Gurumu, It Yaptoti yang telah turun gunung Tak ku sangka di sini aku bertemu denganmu Kemudian dia mengawasi Giyok Peng, nampaknya dia heran Terus dia tanya, adik, kau berdua bersama nona pek sekalian Kemanakah kalian hendak pergi Hang Kun menghela nafas? Peruntunganku buruk, katanya Mas Gol Aku gagal dalam urusan asmara, It Beng tertawa Bukankah sekarang kau ada bersama nona pek tanyanya heran Ada apakah di antara kalian berdua terus ia menatap si nona? Alisnya Giyok Peng terbangun Tak puas ia dengan kata-katanya pemuda Siga itu Ia pula tak senang terhadap gerak-geriknya It Beng Maka ia kata gusar, orang si teng, kalau kau bicara hargailah derajatmu Kenapa kau bicara sembarangan begini? Apakah kau tak takut nanti turun derajatmu sebagai pahlawan istana It Beng Heran, ia menerka kepada sesuatu yang tak beres Maka lenyaplah tawa atau senyumnya itu Ia pun segera kata pada adik angkatnya itu Adik, mari turut aku mencari satu tempat di mana kita bisa memasang ngomong semalam Suntuk terus saja dia menarik tangan orang buat diajak pergi Giyok Peng berlompat maju guna menghadang Tahan bentaknya Ia pun menghunus pedangnya It Beng menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang Apa dia tanya? Tak dapat aku membiarkan Hang Kun pergi berkata si nona keras Dia telah menculik anakku Tak boleh diakabur Tian Liong dan orang-orangnya sudah lantas menghampiri It Beng heran hingga ia melengat Lantas dia mengawasi Hang Kun Adik angkat itu tunduk dan bungkam, tampangnya likat Dia lantas menerka pada sesuatu Maka dia memberi hormat pada Giyok Peng Seraya berkata Nona, aku minta sukalah kau memberi muka padaku Bagaimana kalau urusan anakmu itukah serahkan tanggung jawab padaku? Nonamu tidak berurusan dengan siapa juga sahut Giyok Pengkaku Selama dia belum mengembalikan anakku Hang Kun tidak dapat meninggalkan aku panas hatinya It Beng hingga ia menghunus pedangnya Pek, Giyok Pengkatanya sengit, kau tanya itu dirimu Sanggupkah kau menentang pedangku yang panjang ini Giyok Pengusar hingga ia lantas menikam bekas pengawal kaisar itu It Beng menangkis dengan keras Niatnya buat membuat pedang si nona terpental guna memperlihatkan ilmu pedangnya yang lihai Terang demikian suara pedang beradu keras Lantas si Beng terperanjat Ia melihat si nona mundur satu tindak tetapi ia sendiri mundur satu tindak juga Itulah bukti berimbangnya tenaga mereka berdua Sudah begitu, si nona sudah lantas menikam pula Tahan adik penghang kun berseru menjegah Baik kau bunuh hang kun saja Buat apa kau menjadi gusar begini dan ia lompat maju untuk menghadang pedang Tidak ada niatnya Giyok Peng membinasakan pemuda itu Ia cuma ingin anaknya didapat pulang Melihat orang mengajukan tubuhnya, ia menarik pulang pedangnya Tak kusangka kau begini hina di nebentaknya Kau berani melindungi orang dengan jiwamu Hektometer tanpa merasa si nona meneteskan air matanya saking jengkelnya Tengit Beng berdiri menjublak Ia heran sekali menyaksikan pemandangan di depan matanya itu Pertian liong dan rombongannya pun terdiam Tak ada perlunya buat mereka campur bicara Justru itu dari kejauhan dari arah belakang mereka terlihat datangnya Serombongan penunggang kuda yang mendatangi secara cepat sekali Ketika peti yang liong mengawasi, ia mengenali adiknya Siao Hou datang bersama delapan orangnya yang semua mebekal golok Segera ia lari menyambut Ada kabar tentang haoyan kakak ini mendahului menegur Siao Hou mengawasi kepada Hang Kun Ia lantas menarik tangan kakaknya itu Untuk dibisiki atas mana si kakak memperlihatkan tampang senang Adik ia lantas berkata pada Gio Peng Karena saudara Teng ini suka bertanggung jawab terhadap anak haoyan Kau terimalah tawarannya Buat orang Kang Hou sejati Sepatah katanya berarti seribu kati emas Biarkan saudara gak turut padanya Tak usah kita berbuat kerukunan kita terganggu karenanya Kemudian mengawasi It Beng Ia meneruskan Saudara Teng, kau lah seorang yang dapat dipercaya Aku percaya kau tak berakal membuat adikku kecewa dan menyesal Nah, saudara Teng silakan It Beng tidak dapat menerkap kabarnya Siao Hou kabar apa itu Tetapi ia lantas menjawab Akan aku membuat penyelidikan Nanti pastilah aku akan datang memberi kabar Nah, maaf tak dapat aku menemani kalian terlebih lama pula Berkata begitu It Beng menarik tangannya Hau kun buat diajak berjalan dengan cepat Pemudah Siga itu berpaling kepada Gio Peng Mau ia bicara tetapi batal Cuma wajahnya menunjukkan di alikat Jengah sendirinya Gio Peng mengawasi orang berlalu Ia membiarkan orang pergi karena ia percaya Si Yau Hou si kakak nomor dua membawa berita baik Bukankah Tian Leong nampak gilang? Selekasnya It Beng dan Hang pun sudah pergi jauh Si Yau Hou mengajak kakaknya menghampiri Gio Peng si adik Buat menyampaikan beritanya Itulah halnya ia yang mencari Hou yang si keponakan cilik Setibanya di si ulam telah bertemu dengan Tan Hang si nona Yang bersenjatakan San Hopang Serta di rumah makan dan penginapan bertemu dengan Wie Ho Ai Gio Kakak seperguruannya It Hiong Dia akhirnya ia kasih tahu juga halnya Tan Hang mau menyerahkan Hou yang pada It Hiong sendiri Maka itu adik, perlu kau lekas menyusul mereka itu kata Si Yau Hou Sementara itu Gio Peng telah menerka bahwa orang yang telah menculik Hou yang dari tangannya Hang kun di rumah makan adalah Tan Hang Cuma ia belum mendapat kepastian Sekarang ia mendengar keterangannya Si Yau Hou Ia menjadi girang berbareng terkejut Terkejut karena kekhawatiran Girang sebab berada di tangannya Tan Hang Hou yang pasti tak kurang suatu apa Yang ia khawatirkan ialah Tan Hang nanti merampas si Tiong Sebab nona si Tan itu pastilah demikian baik hati melulu guna mengambil hatinya si pemuda Maka itu, dengan rupa perasaan itu bercampur menjadi satu Ia sampai tak dapat berkatai apa-apa atas wartanya Si Yau Hou itu Adik kata Tian Leong kemudian Nona Tan Hang itu orang kaum susat Dia baik dengan kau dan saudara It Hiong Dapatkah kau menerka kalau-kalau tindakannya itu disebabkan sesuatu maksud ditanya kakaknya itu Gio Peng bagaikan terasadar Kakak, Hao Yang tak akan kurang suatu apa Kata ia yang tak mau menjawab pertanyaan orang Meski demikian hendak aku menemukan adik Kiong supaya hatiku menjadi tenang Baiklah kakak berdua pulang saja Aku ingin menemani kau Adik berkata si Yau Hou Supaya di mana yang perlu dapat aku membantumu Aku pula telah berjanji dengan saudara Wie Ho Ai Giok Untuk bertemu di kaki gunung Kio Kiong San lebih daripada itu Hatiku baru lega benar-benar Sesudahnya Hao Yang kembali dalam pelukanmu Gio Peng tidak dapat menolak kakaknya itu Maka lantas Tian Leong memberikan dua orang pengiring buat kedua adik itu Ia sendiri terus pulang bersama sekalian pengiringnya adik Di hari besoknya Gio Peng dan rombongannya sudah dalam perjalanannya ke Kio Kiong San Untuk girangnya ibu ini telah bertemu dengan putranya yang ada bersama Kiao Win Cuma walaupun girang hatinya toh belum lega seluruhnya Sebab ia masih pikirkan urusannya Tan Hong Karena bujukan hatinya sangat keras dengan mesti ia tanyakan Kiao Win tentang nonatan dari golongan sesat itu Kiao Win tertawa Adik pengkatanya manis Kita kaum wanita Meto kita harus dibuka sedikit lebih lebar Dengan kera demikian barulah kita akan mendapati atau menikmati kebahagiaan yang sejati Kau sekarang berpikir begini rupa Bukankah itu berarti kau mencari keruatan pikiranmu sendiri? Kau kenal baik adik Kiong Dia bukan pria yang kemaruk dengan bunga-bunga Kenapakah kau berpikir tidak karuan Gio Peng jujur? Ia memiliki sifat laki-laki Mendengar suaranya nona Gio yang begitu sabar dan halus Ia jengah sendirinya Ia merasa bahwa ia sangat supet kalau dipadu dengan nona itu Kiao Win polos dan hatinya lapang Ia sebaliknya Ia suka merasa jelus hingga ia sudah bercemburu Kakak benar katanya kemudian tertawa sambil mengawasi nona yang cantik lues itu Kakak, kata-katamu adalah kata-kata emas Sungguh kaulah guruku yang pandai Kiao Win bersenyum Adik, apakah kau ada menerima petunjuk dari Pamanin tanyanya? Tidak sahut Gio Peng cepat Apa kabar dari Pamanin? Di tengah jalan, aku bertemu dengan pendeta murid Siaulinde kata Kiao Win Dia menyampaikan pesan lisan dari Pamanin Katanya karena saat pertemuan besar di Taisan sudah mendatangi semakin dekat Maka kita bertiga dianjurkan untuk lekas kembali ke Siaul Sitsan Tinggal halnya adik Kiao Ia pergi ke A.Y. Laosan Guna membantu Pamannya Entah bagaimana hasilnya Tak tahu ia bakal lekas kembali atau tidak Gio Peng berdiam Untuk berpikir Kemudian ia berkata Kalau begitu, sekarang terserah kepada kau, kakak Kita berdua pulang dahulu ke Liyok Tiyok Po Atau kita berangkat langsung ke Siaul Sitsan Atau kita menyusul ke A.Y. Laosan Bagaimana pendapat kakak Kiao Win berpikir keras? Sudah lama adik Kiong pergi ke A.Y. Laosan Kalau kita menyusul ke sana Mungkin kita menyanyiakan waktu saja sahutnya kemudian Bagaimana kalau kita pergi dahulu ke Siaul Sitsan Untuk di sana kita mendengar apa katanya Paman Yan Kita pun jadi tak usah membuat Paman mengharap-harap kita Mama Hau Yan menyela Selagi ia dipeluk ibunya Mama, mana Nenek? Aku pun ingin main-main bersama kakak Kuih Mendengar suaranya Seng Keponakan Siaul Hau mendapat pikiran Adik berkata dia Saat ini saat banyaknya urusan kaum Keng O Dengan kau membawa bawah Hau Yan Mana dapat kau menghadiri pertemuan di Gunung Taisan itu? Aku Pikir baiklah aku yang ajak Hau Yan pulang Supaya ibu yang merawatinya Bukankah itu lebih sempurna begitu pun baik? Sahut Giyok Teng Memang berasa akan ia membawa bawah anaknya itu Yang belum tahu apa-apa tetapi waktu ia menyerahkan anaknya itu Ia merasa berat Kata ia pada anaknya Hau Yan Anak baik, pergilah kau pulang bersama Paman Bu ini Untuk menemui nenekmu dan kakak Kuih Hau Yan membuka matanya lebar-lebar Ia mengasih ibunya dan juga Kiau Win Mama panggilnya Mama Siaul Hau lantas menyambuti keponakannya itu Ia mengucapkan selamat berpisah dari adiknya itu dan Nona Chiyok Terus bersama dua orang pengiringnya Ia berangkat pulang Syukur keponakan itu mendengar kata dan tak ribut memanggil ibunya Giyok pemberdua Kiau Win mengawasi sampai orang sudah pergi jauh Baru mereka pun melanjuti perjalanan mereka dengan tujuan Siaw Sitsan Sementara itu Hang Kun yang diajak Ip Beng Hari itu setelah melakukan perjalanan belasan Li Baru mereka mampir di sebuah dusun Untuk mencari penginapan Buat mandi Bersantap di dalam kamar mereka Sembari mengisi perut Mereka bicara banyak tentang masing-masing selama perpisahan mereka berdua Kita berpisah baru beberapa bulan Adik berkata Rit Beng Sekarang aku melihat kesehatanmu seperti sangat terganggu Kau tak segagah dahulu Adik, itulah hebat asmara Karena itu, baiklah kau singkirkan itu dari hatimu Kau tahu sendiri Sangat banyak Nona-Nona yang cantik Hang Kun meletakkan cawan araknya Dia menghela nafas Aku bukannya setan para selok, kakak katanya Cuma cinta itu ada yang tunggal Sulit buat aku membebaskan diri dari itu Aku pula tidak puas Tio Yit Hiong telah merampas pacarku Inilah sebab yang membuat kesehatanku Lahir dan batin menjadi begini rupa Tio Yit Hiong dan Pek Giyok Peng telah menjadi suami istri Umum mengetahuinya kata Rit Beng pelan Taruh kata karena Giyok Peng mengingatmu dan dia meninggalkan Nit Hiong Masih tidak dapat kau menikah dengannya Itulah tak dapat terjadi Saudaraku, kalaupun berbuat demikian Nama baikmu bakal menjadi runtuh Kenapa mesti menyiksa diri sendiri Hang Kun berdiam Dia mengangkat kepalanya Dia meneguk araknya Nampak dia jengah, malu sendirinya Habis, kakak Kau ingin aku berbuat apakah Tanya dia Ditanya begitu Rit Beng melengat Sekarang ini, adikku Kau lupakan dahulu soal asmaramu ini Katanya kemudian Mari kita lakukan sesuatu Supaya tak kecewa kepandayan kita ini Kau benar, kakak Ingin aku menuruti nasihatmu Cuma aku, gak hangkun Aku dapat membedakan budi dan penasaran Biar bagaimana Tak dapat aku lupakan halnya Pacarku telah dirampas Mari minum Adik kata Rit Beng yang mengangkat sawannya Adik, asal kau dapat melupakan Pek Giyok Peng Aku mempunyai jalan buat kau Melampiaskan penasaranmu ini Hang Kun agak tertarik hatinya Benarkah itu, kakak tanyanya Rit Beng tertawa Hang Kun melengah sejenak Lekas-lekas yang mengiringi cawannya Ia merasa sudah ketelepasan bicara Rit Beng laki-laki sejati Tidak nanti dia mendusta Apapula terhadap ia sendiri Rit Beng mengawasi orang Dengan tampang sungguh-sungguh Kita bagaikan saudara kandung Satu dengan lain Tak nanti bergurau denganmu Adik katanya kemudian Kau tahu Dalam perjalananku kali ini Aku berhasil mendapatkan Serupa ilmu untuk merubah wajah orang Aku anggap ilmuku ini Ada faedahnya untukmu Adik Hang Kun nampak girang Coba kau jelaskan Kakak pintanya Apakah faedahnya itu kau tahu Saudaraku Kepandaianku ini jika kau gunakan Faedahnya itu merupakan sebuah batu Mendapatkan dua ekor burung Kata Seng Kakak angkat menjelaskan Percaya aku Faedahnya akan bukan main besarnya Lantas kakak angkat ini Berbisik di pelingah adiknya itu Hang Kun bertepuk-tepuk tangan Bagus Bagus sekali dia berseru kegirangan Sungguh bagus akalmu ini Takak Hahaha Hanya adikku berkata pula Red Beng Jika kau hendak melakukan itu Kau harus dengan tekat bulat Dengan rada kejam Di sini bakal diadakannya Pertemuan besar di gunung Taisan itu Kau membuat kacau dunia Rimba Persilatan Kau sadar dan lurus Setelah itu Maka lantaslah Tiongit Tiong Lawanmu dalam laut asmara itu Bakal menjadi manusia yang paling dibenci Dan dikutuk laksaan orang Selama ribuan tahun Dia bakal menjadi orang berdosa besar Kau merimba Persilatan Inilah pasti akan lebih memuaskan Daripada turun tangan sendiri Menyingkirkan jiwanya Kakak tanya Hang Kun Setelah mengangguk-angguk Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Olahmu guna kau membuat obatmu itu Hingga dapat aku gunakan It Beng tertawa Jangan tak sabaran Adikku katanya Kedua rupa bahan obatnya telah aku sedia Dan membuatnya pun mudah sekali Hang Kun girang Tetapi toh ia mengerenyitkan sepasang alisnya Wajahku dapat aku rubah Tetapi bagaimana dengan pedangku Tanya perlahan Pedangku tak dapat disamakan Pedang Keng Hang Kiam It Beng menghirup aratnya Alisnya terbangun Itu pun mudah Saudaraku katanya tertawa Dari daerah perbatasan Aku telah memperoleh pedang Kiyakoat Dapat aku pinjamkan Itu pedangmu Pedang itu pedang tua dan tajamnya luar biasa Pasti dapat dibandingkan dengan Keng Hang Kiam Melihat sinarnya saja Orang sudah terkejut Hingga aku percaya Tak mudah orang mengenalinya It Beng mengeluarkan pedangnya itu dan menghunusnya Benar-benar cahaya berkilau menyilaukan mata Setelah memasuki pedang kembali ke dalam sarungnya Ia serahkan itu pada kawannya sambil bertanya Nah saudara Apalagi yang kau khawatirkan Hang Kung menyambuti pedang Girangnya bukan buatan Hingga ia menjura dalam pada kakak angkat itu sambil berkata Kalau nanti aku berhasil melampiaskan penasaranku Itulah pemberian kau Kau tidak dapat mengucap terima kasih padamu Maka kau terima saja hormatku itu Rit Beng tertawa Kedua tangannya dipakai mengasih tangan adik angkat itu Kau sungkan, adik Sudah lama kita berpisah Mari kita minum dahulu hingga puas Hang Kung menerima baik undangan itu Maka mereka mulai duduk pula Akan bersantap sambil minum sepuasnya Dalam girangnya, pemuda Shiga itu sampai bicara senatnya saja Hingga ia lupa bahwa mereka berada di tempat minum Mereka tidak ingat bahwa tembok pun ada telinganya Tiba-tiba sesosok tubuh langsing dan lincah berkelebat mengintai di luar jendela Dengan begitu dia dapat mendengar semua pembicaraan di antara kedua saudara angkat itu Setelah merasa sudah mendengar cukup Orang itu lantas mengangkat kaki Siapakah orang itu? Baiklah kita meninggalkannya lebih dahulu Buat mendahului menengok kepada Weeho Ai Giok yang membawa pergi gurunya yang menjadi korban racun itu Bersama atau di bawah perlindungannya Tan Hang berhasil Berhasil ia turun dari Aie Laosan Rencana mereka adalah dari Provinsi Owila baru ke Holam Akan pergi ke kuil Siaw Lim Sia di Gunung Siong San Guna mencari Liao Win, kakak gurunya buat minta tolong agar gurunya diobati Justru baru mereka tiba di dekat perbatasan Provinsi Sucuan Mereka mendengar berita yang mengherankan dan mengejutkan mereka Itulah kabar hebat sekali Bunyinya berita itulah begini Tiong Yit Hiong, muridnya Tek Chiyo Siang Jin sudah menyatroni gunung Butong San Di sana Tiong Yit Hiong sudah menyerang dan membinasakan belasan murid Butong Pei Serta membakar Fihara Sen Goan Keong Sedangkan di Owipak Selatan Tiong Yit Hiong sudah membinasakan secara kejampat orang Siaw Lim Pei